Sinopsis Sinetron Dewi Rindu di ACTV Malam ini 14 Maret 2022 Episode 137 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat AWM Dimanapun kalian berada semoga kalian sehat semuanya Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar Sinetron Dewi Rindu Nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung Dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar Sinetron Dewi Rindu Tentunya hanya di ACTV Selamat penonton ya guys Dan terima kasih Nah di awal episode kali ini Dewi masih terlihat koma dengan kondisi Yang kritis Rangga kemudian napak memberikan semangat untuk istrinya tersebut Dia mengatakan kalau dirinya memohon agar Dewi cepat terbangun dari komanya Dan Dewi harus kuat dengan kondisi yang seperti ini Lantas Rangga juga menambahkan bahwa dirinya sangat membutuhkan Dewi Tiga hidupannya Dan harus hidup bersama-sama dengan rindu selamanya Pada akhirnya Rangga mencium kening Dewi Karena dirinya sangat yakin kalau Dewi ini adalah wanita yang kuat Dan tentunya Dewi bisa melewati ini semua Lantas Rangga pun pasrah dengan keadaan Namun dia tetap yakin dengan keyakinannya bahwa Dewi bisa sembuh Namun kehendak berkata lain Tiba-tiba kondisi dari Dewi pun menurun drastis Seketika Rangga pun terkejut dengan hal itu Dan dia sangat merasa khawatir sekali dengan kondisi dari Dewi Akhirnya Rangga langsung memanggil dokter agar Dewi bisa ditangani secepatnya Nah guys akankah Dewi bisa selamat dengan kondisinya saat ini Atau malah dirinya akan meninggalkan Rangga dan rindu selama-lamanya Mungkin dari kalian bisa berpendapat di bawah kolom komentar ini Dan sampai disini dulu guys ulasan singkat dari saya Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh